Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ya pada pagi hari ini Kita harus bersyukur Karena Dengan rahmat Allah Dengan Nikmat Allah yang diberikan kepada kita Terutama nikmat iman Sehat Dan Diberikan Keselamatan Sehingga pada Pagi hari ini Kita akan memulai lagi Belajar Ya Dibagi menjadi Dua kelompok Yang tetap muka Hari ini Silahkan Berangkat ke sekolah Dengan menerapkan protokol kesehatan Jangan lupa Pakai masker Ya Membawa perbekalan makanan sendiri Dari rumah Berangkat Berjalan maupun Naik kendaraan diantara orang tua ya Jangan bergerombol Nanti pas Waktu di pintu gerbang sekolah Kalian harus Tidak berkerumun Ya Orang tua siswa Ibu bapak kalian yang mengantarkan Itu hanya sampai di pintu gerbang Setelah itu Silahkan boleh Ditinggalkan ya Nah anak-anak Sebelum Anak-anak masuk Kelas Anak-anak tentunya Sudah diperiksa dulu Cek suhu Oleh Petugas ya Bapak ibu guru Yang melakukan tugas Agar Ketahuan Apakah suhu badan kita Tinggi Kalau melampaui Daripada 37 Celcius Ya Belajar celcius Tentunya itu harus Diberikan Apa namanya Berikan Pengarahan Agar Bisa Belajar di rumah Ya Kemudian Sampai di Depan kelas Kalian harus Cuci tangan dulu Pakai sabun Yang sudah disediakan Oleh sekolah Kemudian Ada Disitu juga Disiapkan Hand sanitizer Ya Kalian Ambil Sedikit Secukupnya Lalu dioleskan Di tangan Secara merata Ya Dan sebelum masuk Kalian memberikan salam Kepada bapak ibu guru Tetapi Jangan Pakai Tangan langsung Ya Hanya Isarat saja Ucapkan Assalamualaikum Selamat pagi Bapak ibu guru Lalu Kalian Menempatkan Menempati Kelas Ya Menempati Kelas Itu Bangkunya Masing-masing Meja Dan Kursinya Sendiri-sendiri Bahkan disitu Sudah ditulisin Nama ya Nama masing-masing Jadi tidak boleh Berganti-ganti Sebelum Belajar Kalian berdoa Niatkan belajar Untuk ibadah Ya Jadi Untuk yang Daring di rumah Kalian juga ikuti Saksikan video ini ya Sampai selesai Kalian Bila Nanti ada Kesulitan Di dalam belajar Kalian Akan Di Beli Waktu Untuk bertanya Ya Sama bapak ibu guru Di rumah Maupun Di Sekolah Ya Nah Baik Anak-anak Pada Pagi hari ini Kita lanjutkan Melanjutkan Materi yang lalu Kita sudah Sampai pada Tema 2 Ya Pada tema 1 Kalian sudah belajar Tentang pertumbuhan Dan perkembangan Makhluk hidup Kalian mengenal Apa itu Siri-siri Makhluk hidup Bagaimana Berkembang biaknya Ya Ada Namanya Metamorfosis Ya Ada Berkembang biakan Kupu-kupu Nyamuk Kalian juga sudah Berlatih Sudah Melaksanakan tugas Menyanyi Lagu Dan gerak Tari Dan Beberapa Hasil Videonya Bapak Upload Youtube Untuk memberi semangat Kepada Teman-teman kalian Yang lain Bahwa Kalian harus berani Jangan Merasa Melinder Jangan Merasa Tidak bisa Kalian itu Mempunyai potensi Yang luar biasa Kalian cari Apa sih Kemampuan Aku Gitu Ya Lalu latih Lalu Wujudkan Bahwa kalian Mampu Nanti pun Kalau pas Lomba FL2SN Kalian tentunya Mesti Bisa Menampilkan diri Ya Mengekspresikan Kemampuan Sendiri Ya Itu Nanti Bapak ibu guru Di sekolah Juga memberi kesempatan Kalian mengembangkan diri Ya Agar Potensi Kalian Berkembang Ya Baik Baik Anak Tetap Kita Masih Dalam Situasi Pandemi Untuk Itu Selalu Jaga Prokes Ya Seperti yang Sudah disampaikan Tadi Di awal Dari rumah Kalian Harus Sudah Menarapkan Prokes Di kelas Juga Belajarnya Harus Tetap Prokes Harus Diterapkan Ya Nanti Sepulang Sekolah Ini Juga Kalian Juga Harus Menerapkan Prokes Jadi Maaf Ini Yang Belajar Di kelas Ya Pakai Alat tulisnya Sendiri Sendiri Ya Jangan Berganti Ganti Ya Baik Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kalian Sampaikan Ke Pak guru Baik Anak Pada Waktu Yang Lalu Kalian Sudah Belajar Tema Satu Ya Nah Kita Mari Kita Belajar Tentang Tema Dua Ini Pak Anak Sudah Punya Buku Ini Tema Dua Ya Nah Coba Kalian Buka Di Alaman Pertama Ya Ada Kita Belajar Tentang Tema Tema Dua Tema Satu Pembelajaran Satu Baik Anak Kalian Harus Rajin Membaca Ya Membaca Kalian akan Paham Akan Lebih Lancar Ya Dan Mudah Untuk Memahami Apa Isi Dari Bacaan Itu Ya Untuk Yang Belum Lancar Membaca Kalian Latih Setiap Hari Ya Baik Baik Disini Pelajaran Pertama Ayo Membaca Ya Yaitu Tentang Pohon Apel Yang Tulus Ya Ini Bentuk Cerita Ya Cerita Baik Kalian Baca Dulu Judulnya Pohon Apel Yang Tulus Ya Di dalam Membaca Memahami Itu Membaca Dalam Hati Ya Tidak Disuarakan Ya Tidak Dihunikan Nah Setelah Membaca Dari Halaman Dua Sampai Halaman Tiga Ya Kalian Pahami Kalian Baca Lalu Disini Di halaman Empat Kalian Akan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Isi Bacaan Itu Nah Disini Pentingnya Kita Membaca Pemahaman Ya Untuk Bisa Memahami Isinya Nah Diri Pertanyaan Pertanyaan Kalian Tentunya Harus Bisa Menjawabnya Ya Nah Ini Silahkan Kalian Kerjakan Ya Yang Ada Di Rumah Melalui Daring Kalian Baca Dulu Berkali Kali Ya Kalau Sudah Selesai Berbalik Lagi Nah Itu Lalu Dari Pertanyaan Itu Kalian Bisa Mencari Di Dalam Bacaan Ya Baik Nah Kemudian Nanti Kalaupun Ini Bila Menemui Kesulitan Ada Kata-kata Yang Belum Dipahami Kalian Sudah Belajar Waktu itu Ada Bisa Membuka Di kamus Ya Di kamus Bahasa Indonesia Ya Kalian Juga Bisa Ini Atau Yang Di rumah Bisa Bertanya Kepada Kakak Kepada Ayah Ibu Ya Atau Kepada Saudara Ya Yang Tentunya Yang Sekolahnya Di SMP SMA Ya Boleh Silahkan Bertanya Karena Apa Kalau Kita Tidak Bertanya Terus Kita Tidak Tahu Maka Itu Tidak Mengetahui Ya Jadi Harus Tanya Boleh Bertanya Baik Setelah Setelah Itu Dilanjutkan Nanti Di halaman Ini Ya Ada Matematika Ya Di sini Ada Matematikanya Di halaman 7 Ya Ini Adalah Penjumlahan Penjumlahan Yang Dikerjakan Bisa Bentuk Pendek Maupun Bentuk Panjang Ya Baik Nanti Ada Lagi Bapak Sampaikan Juga Cara Khusus Ya Menjumlahkan Bilangan Ya Nanti Ada Belajaran Khusus Untuk Itu Kemudian Di sini Di halaman 9 Juga Kalian Nanti Akan Belajar Tentang Lagu Semara Nah Tentunya Ini Seperti Pada Waktu Tema Satu Kalian Akan Belajar Belajar Nyanyi Dan Gerak Tari Baik Silah Lanjutkan Nah Setelah Mengerjakan Apa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dan Kalian Belajar Menyanyi Nah Kalian Akan Mengumpulkan Tugasnya Di Buku Tugas Khusus Dikumpulkan Setiap Hari Sabtu Nah Nanti Hari Senin Sudah Dibagikan Kembali Semoga Kalian Tetap Semangat Dalam Belajar Jangan Kendur Jangan Patah Semangat Tetap Walaupun Dalam Situasi Pandemi Seperti Ini Kita Harus Tetap Semangat Belajar Kita Harus Banyak Berdoa Kepada Allah Agar Pandemi Di Indonesia Ini Cepat Berlalu Agar Kita Hidup Normal Sekolah Belajar Normal Di sekolah Bersama Teman-teman Kalian Dan Tetap Semangat Itu Saja Bapak Sampaikan Selamat Mengerjakan Selamat Belajar Semoga Sukses Jangan Lupa Berdoa Dan Diakhiri Juga Dengan Doa Semoga Apa Yang Kita Lakukan Ini Mendapat Keberkahan Dari Allah Dan Mendapatkan Ridho Dari Allah Sekian Salam Pendidikan Indonesia Maju Bersama Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yamiche Bersama Bersama Lempi